Update data jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 268 orang per pukul 5 sore selasa 22 November 2022. Dari 268 yang meninggal dunia, 122 orang diantaranya telah teridentifikasi dari BNPB. Kepala BNPB Lejen Soeharyanto di Posko Tanggap Darurat mengatakan korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 122 orang. Sementara untuk korban hilang sejumlah 151 orang dan kini masih dalam pencarian. Kemudian untuk korban luka-luka sejumlah 1.083 orang dan 58.362 warga harus mengungsi. Pemkap Cianjur juga merilis kerugian material buntut dari gempa yang berkekuatan 5,6 Magnitudo tersebut. Ada pun kerugian material tersebut yaitu 2.834 rumah rusak, 5 tempat ibadah rusak, 13 fasilitas pendidikan rusak, 10 kantor dan gedung rusak, 5 fasilitas kesehatan rusak, 1 kios rusak, 2 jembatan terdampak, dan 2 titik jalan terdampak. Pemkap Cianjur juga merilis 10 kecamatan yang terdampak gempa yaitu Kecamatan Cianjur, Karang Tengah, Warung Kondang, Cilaku, Gebrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, dan Pacet. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyebutkan bahwa pihaknya menerjunkan 12.000 personil untuk membantu warga Cianjur yang terdampak bencana gempa. Ada pun peribuan personil TNI AD itu gabungan dari Kodam 3, Kostrat, dan Pusat Pembekalan Angkutan Darat atau Pusbekangkat.